Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, tahun 2024 ini, Sekda Kepayang meminta seluruh OPD di Kabupaten Kepayang untuk mengajukan kebutuhan CPN SD masing-masing OPD. Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Kepayang tahun 2024 ini, pemerintah pusat kembali membuka perekrutan calon pegawai negeri sipil yang dibutuhkan setiap daerah, Kabupaten Kota di Indonesia. Hartono Sekretaris Daerah Kabupaten Kepayang meminta seluruh organisasi pemerintah daerah, Kabupaten Kepayang untuk mengajukan kebutuhan tenaga CPNS ke BKPSDM agar dapat segera diajukan ke pemerintah pusat dalam hal ini menpan RB. Kita tentu menerima masukan dari OPD, tenaga apa-apa yang diperlukan seperti kita kan kekurangan tenaga untuk bendahara, artinya masing-masing dinas itu mengusulkan jurusan kualifikasi pendidikan yang berbawa akutansi, jurusan pembukuan. Artinya memang dibutuhkan itu tenaga-tenaga itu, kemudian perencanaan kita kekurangan. Ada pun yang banyak dibutuhkan yakni ASN tenaga fungsional, perbendaharaan hingga tenaga perencanaan yang saat ini masih banyak mengalami kekurangan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.